Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Minggu 29 Mei 2022 Tema rendungan saat telu kita dengan judul harap-harap cemas Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga kami bersyukur di dalam Tuhan ada kepastian, ada keyakinan, ada kebenaran, ada penyertaan Dan ada kesempurnaan di mana Allah punya kuasa yang luar biasa atas hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Tema yang kita akan bahas hari ini adalah harap-harap cemas Ada dua kata yang kita pelajari di sini Yang pertama adalah harap, yang kedua adalah cemas Berbicara tentang harap-harap cemas berarti adalah sebuah harapan yang dirasakan tidak terlalu yakin Sehingga penuh dengan kecemasan Mengapa seseorang bisa punya harap-harap yang bersifat kecemasan? Karena ketidak yakinan Karena memang kita tidak sempurna Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, di waktu kemudian Dalam kelemahan, keterbatasan kita Kita sulit Bahkan sesuatu yang kita sangat yakin itu akan terjadi Dengan berbagai macam pertimbangan Dan tidak mungkin meleset Namun kenyataannya, tatkala sesuatu itu terjadi Dalam bentuk kenyataan yang sesungguhnya Di luar harapan kita Orang yang kita anggap setia Di kemudian hari ternyata tidak setia Orang yang kita anggap bisa mencintai kita Ternyata di kemudian hari berbalik Allah dan berbalik badan Dan memalingkan muka Segala perjuangan yang kita usahakan Dari satu tahun, dua tahun, bahkan sampai sepuluh tahun lebih Dan kita meyakini itu akan terjadi Namun di kemudian hari Justru kenyataan adalah sebaliknya Lalu pertanyaannya Harapan perjuangan kita yang sudah kita lakukan Baik yang diperjuangkan oleh diri sendiri Ataupun harapan kita kepada orang yang kita sandari Mengapa sedemikian mudah berubah? Mengapa sedemikian mudah berubah? Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Di dalam dunia ini Yang paling mudah berubah adalah manusia Mari kita perhatikan baik-baik Kita lihat di dalam alam ciptaan ini Semuanya punya sistem Apa yang tidak berubah dalam alam ini? Kalau kita menanam buah jeruk Biji jeruk Hasilnya pasti dia akan buahnya jeruk Kita menanam biji alpukat Hasilnya pasti adalah buah alpukat Pohon alpukat Itulah taraman Namun manusia itu Ada yang disebut dengan serigala berbulu domba Ada udang di balik batu Manusia itu pribadi yang paling mudah berubah Termasuk diri kita semua sahabat seperjalanan Paling mudah berubah Berubah setia Sehingga siapa sebetulnya pribadi di dalam dunia ini Yang punya seribu muka Yang lidahnya itu bercabang dua Padahal jelas lidah kita satu Yang bercabang dua itu ular Namun yang suka bercabang adalah manusia Itulah yang menimbutkan kehidupan ini Semuanya serba Harap-harap cemas Dunia seakan-akan seperti dalam ayat yang kita baca Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 Dunia itu bisa memberikan damai sejahtera yang menipu Sehingga firman Tuhan berkata Di dalam Yohanes 14-27 Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Disini ada sebuah perbandingan Yang diberikan oleh dunia Dan yang diberikan oleh Yesus sendiri Kalau Yesus mengatakan Aku memberikan damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu Damai sejahtera ku berikan kepadamu Sewaktu ditinggalkan Sewaktu diberikan Allah tidak pernah menarik kembali Sesuatu yang sudah diberikan Namun manusia itu menjanjikan memberikan Ternyata tidak diberikan Atau dia sudah memberikan Namun kemudian hari diambil Itulah sifat manusia Makhluk yang paling mudah berubah Di dalam keadaan yang sangat mudah berubah Dalam dunia ini Kita tentu akan mengalami yang namanya itu Harap-harap cemas Atau cemas-cemas harap Dibulak-balik sama saja Namun kalau kita bersandar kepada Allah Yaitu harap-harap penuh dengan kepastian Itulah bedanya Dunia ini memberikan sesuatu yang bikin kita harap-harap cemas Namun Allah memberikan damai sejahtera Yaitu harap-harap dengan penuh kepastian Harap-harap dengan penuh keyakinan Harap-harap yang pasti akan terbukti Harap-harap yang teruji Dia berkata Dia akan menepati Tuhan berjanji Tuhan akan memenuhi Tuhan saat ini melakukan hal yang sama Dia tidak berubah Dalam TikTok kita seringkali mendengar Sebuah lagu yang sangat viral Bahkan dinyanyikan oleh orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan Namun saudara-saudara kita dari yang lain Lagu itu lagu anak sekolah minggu Tuhan Yesus tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Tuhan Yesus tidak berubah Tak berubah Selama-lamanya Haleluya 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 Ini pujian sahabat seperjalanan Tapi pujian ini adalah Yah benar dan amin Tuhan itu tidak pernah berubah Dalam rancangannya Dalam rencananya Dalam janjinya Oleh sebab itu firman Tuhan berkata apa Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan Tidak seperti yang dunia berikan Yang tidak seperti dunia berikan Kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti Yang manusia itu sangat mudah berubah Namun ada kontrol Dan ada kendali Tuhan Yang akan melindungi engkau Sehingga engkau terhindar Daripada tipu muslihat manusia Engkau terhindar Daripada jerat orang-orang yang jahat Engkau bisa terhindar Daripada Segala sesuatu yang tidak pasti Seandainya kita kemudian Memang mengalaminya Allah bisa menggantikan Dengan sesuatu yang jauh lebih baik Daripada apa yang diberikan oleh dunia Apalagi Yang diberikan oleh dunia Adalah jebakan penipuan Dalam rangka untuk menghancurkan kehidupanmu Sahabat perjalanan inilah Rumah yang kita tinggal dalam dunia ini Rumah yang fana Rumah yang sementara Rumah yang tidak sempurna Di dalamnya adalah manusia-manusia yang tidak sempurna Manusia-manusia yang masih bergumul Dan berjuang dengan dosa Dan inilah fakta kehidupan Yang kita harus Pahami bersama Namun janji Tuhan yang jelas Jatuh bangunnya kita Tuhan akan mengangkat kepada Akhir kehidupan Dan dengan penuh kemenangan Marilah kita terus mengandalkan Tuhan Dan Tuhan akan mengendalikan setiap keadaan Dan Tuhan yang berkata Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera Bukan rancangan kecelakaan Yaitu rancangan hidup yang penuh dengan harapan Mari kita pegang janji Tuhan Kita pegang kebenaran Tuhan Dan kita meyakini Di dalam harap-harap cemas Yang terjadi Tuhan memberikan harap-harap yang penuh dengan keyakinan Dan harap-harap yang penuh dengan kepastian Mari kita semakin dekat dengan Tuhan Andalkan Tuhan dalam hidupmu Dalam harap-harap cemas kita Kepada dunia yang tidak sempurna ini Kita punya pengharapan yang pasti dan benar Bersama dengan Tuhan Mari kita berdoa Bapak dalam surga Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan Yang sedang sakit Tuhan Jamah sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan Bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan akan kabulkan dengan cara waktu dan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Tadkala kita hidup Di dalam dunia yang tidak pasti ini Peganglah Allah yang pasti Yang memberikan pengharapan yang penuh dengan kepastian Shalom Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!